Viral video perdebatan seorang kades menawan di desa Ciasem baru kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, berdebat dengan seorang pria diduga anggota Ormas. Dalam perdebatan itu, dinarasikan bahwa pemerintah desa setempat hendak memperbaiki jalan rusak. Namun, pelaksanaan perbaikan jalan itu diduga dihambat pria tersebut, dalam video yang diunggah di akun Instagram Terang Media, tampak seorang pria bertubuh gempal dan memakai topi, berdebat dengan sang kades bernama Indah Aprianti, sosok kades Indah Aprianti jadi sorotan karena berani melawan seorang anggota Ormas yang bersih tegang. Dikutip dari akun Instagramnya, dalam kolom profil, Indah Aprianti merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2012. Rupanya, bukan kali ini saja dia bersentuhan dengan dunia desa. Dalam salah satu postingannya, Indah ternyata sempat bekerja di Kementerian Desa dan pembangunan daerah tertinggal pada 2019, karena pengalamannya berkecimpung dalam dunia desa, dia akhirnya memberanikan diri maju di Pilkades Ciasembaru pada 19 Desember 2021. Dalam unggahan Instagramnya, dia kerap membagikan foto maupun video aktivitasnya sebagai kades di utara Subang itu, ketika menjalankan tugas kunjukan kerja ke desa-desa, saya mulai tertarik dan yakin bahwa penopang negara ini sebenarnya ada di desa. Ada rasa bersalah pada diri saya setiap kali saya kunjungan kerja ke setiap desa yang mendapatkan bantuan dan bimbingan. Padahal, di desa saya sendiri pun sepertinya masih butuh sekali bantuan. Dari situ, saya terpanggil dan menetapkan diri untuk kembali ke desa dengan bekal ilmu yang saya punya. Alhamdulillah pada Pilkades Rentak Subang tanggal 19 Desember 2021 secara demokrasi, jujur, adil dan terbuka, saya dipilih serta dipercaya masyarakat untuk menjadi kepala desa Ciasembaru periode 2021 hingga 2027. Amanah ini Yege akan saya jaga. Meski di umur saya Yege masih terbilang sangat mudah dibandingkan kades lainnya, tapi saya optimis bahwa saya bisa membangun desa tercinta dengan bantuan dan dorongan dari masyarakat serta dukungan program tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dengan tagline Gerak Bersama Saya mengajak seluruh masyarakat Ciasembaru mari kita gerak bersama untuk memajukan desa Ciasembaru. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!